Lebih kenceng, terus kemudian di putingnya itu agak mengeras gitu, memang kesenggol agak sakit Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik disini Mudah-mudahan sahabat bikin semua di saat manapun kalian berada berkabar baik Sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Amin Video kali ini saya akan berbagi tips Nah kebenaran karena sekarang saat ini di Hongkong lagi musim dingin Jadi krim yang efektif banget yang bisa buat menghaluskan, melembutkan tangan itu memang Vaseline Tapi Vaseline ini kan dia pekat ya, pekat banget jadi kurang nyaman kalau buat ini Caranya agar tidak terlalu pekat itu tambahkan minyak zaitun Nah ini caranya kayak gini Ini udah kan masukkan, ini udah saya kasih soalnya ya Udah tambahin gitu terus kemudian Aduk-aduk-aduk pakai Pakai apapun lah whatever yang penting bersih Ini saya pakai namanya yang buat ngaduk teh dari McBee Bisa bawa satu gitu aduk-aduk terus kemudian tetap pakai Nah ini tuh dia tuh lebih 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 lembek lebih lembut dan lebih berminyak jatuhnya memang Kayak gitu ini lembut banget Nah satu lagi kasian daripada Vaseline yang dikasih minyak zaitun ini adalah untuk membesarkan payudara Serius ini saya pakai beneran Jadi selain memang dia buat menghaluskan Jadi pemakaiannya menghaluskan Itu memang agak ada efeknya untuk membesarkan Jadi cara pemakaiannya Biasa setelah kita mandi Setelah kita mandi ini Ambil secukupnya Biasanya saya pakai gini terus oleskan kanan kiri Kemudian kita message Di pijit-pijit Muter gitu ya Nah itu nanti Bisa tahu Bisa tahu ada efeknya besar itu Itu tuh Berasa kayak ngerangkai tuh gak ngerangkai Kalau kita lagi netekin Nyusuin Posisi kita lagi nyusuin anak Itu biasanya kan memang agak bengkak gitu kan Nah itu Berasa disitu lebih kenceng Terus kemudian Di putingnya Di putingnya itu agak mengeras gitu Agak memang kesenggol agak sakit Nah nanti Berhentiin dulu Nah nanti kalau udah itu Habis mandi pakai lagi Pakai lagi kayak gitu Itu rutin aja Jadi nanti ada hasilnya deh Insya Allah Kayak gitu Nah itu tadi tips Melembutkan tangan di musim dingin Dan membesarkan payudara ala saya Mudah-mudahan tips ini berguna Buat teman-teman semua Jika berkenan Silahkan di share Like Dan Subcribe dan comment Jika ada salah-salah kata Mohon dimaafkan Saya tutup sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax